Pemirsa mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala ikut menyoroti pernyataan Medak Yakut Holil, perihal Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nandatul Ulama atau NU. Yusuf Kala yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut menegaskan kemedak bukan hadiah untuk NU saja, melainkan semua organisasi agama. Pernyataan tegas mantan Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala itu disampaikan usai dirinya melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan Polonia Sumatera Utara, Senin. JK terang-terangan ikut membantah pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Khomas yang menyebut Kementerian Agama merupakan hadiah untuk Nandatul Ulama alias NU. Menurut JK, lembaga kemenak bukan hadiah, tetapi sebuah karusan dari negara memberikan wadah untuk seluruh agama dan ormas keagamaan di Indonesia. JK menambahkan, karena negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Nama Esa, maka semua agama sangat penting untuk dilindungi. Itu bukan hadiah, itu adalah keharusan karena kita negeri yang berdasarkan Ketuhanan Nama Esa, sehingga tentu agama, semua agama sangat penting untuk dilindungi. Jadi bukan hanya Ketuhanan Nama Esa, tapi semua agama, dan semua orang yang sangat penting untuk dilindungi. Sementara itu kontroversi pernyataannya, Menteri Agama Yakut Holil Khomas meminta bahwa hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Ditemui saat mengadiri acara Annual International Conference on Islamic Studies di Solo, Jawa Tengah, Yakut menegaskan istilah kemenak hadiah negara untuk NU disampaikan untuk internal para santri, dan hanya untuk memberikan semangat kepada mereka. Itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing, melihat rembulan gitu di malam hari, bilang, di dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos. Salah itu? Saya tanya, salah nggak itu? Salah nggak itu? Saya tanya dulu. Itu karena internal. Dan itu biasa buat kami itu. Irjen, irjen kemenak. Nah, bukan NU. Dan itu biasa. Memberi semangat itu wajar. Yakut mempersilahkan mengecek di Kemenak untuk membuktikan sendiri bahwa kebijakan Kemenak bukan untuk menguntungkan NU saja. Dari Medan dan Solo, Ahmad Ritwangan Setyon dan Septiantoro melaporkan.